Halo healthy people, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah healthy people, hari ini spesial banget Chris akan kolaborasi bersama Mas Reja dari Jogja Dan kebetulan kita lagi ada di Anytime Fitness di Jakarta nih Kebetulan kita akan ketemu bareng dan kebetulan beliau juga lagi syuting Kita bareng nih syuting sama Eveline Dan kita akan sedikit ngeganggu-ganggu ya mungkin ya Dan kita akan lihat nih, gimana sih cara Mas Reja bikin bakunya itu kan Waduh buset, udah gede banget nih, lihat nih fotonya disini ya Nih bakunya segede gini, dadanya segede gini buset dah Udah orangnya tinggi banget ya kan Makanya kita-kita harus kulik nih, gimana caranya beliau bisa bikin kayak gitu Nah makanya terus ikutin video ini Dan jangan lupa buat sahabat healthy people semua Jika suka video ini jangan lupa subscribe dulu dong Buat dukung channel ini Agal Chris tetap bisa berkarya untuk kalian semua Dan jangan lupa jika video ini bermanfaat Namun share ke kakak, adik, ibu, bapak, teman-teman Dan semuanya untuk menjadi healthy people berikutnya Gak usah lama-lama langsung kita ketemuin aja Mas Rejanya Boom Oke guys, nah sekarang kita sudah ada di anytime fitness Tapi kebetulan nih, beliau lagi ada syuting-syuting dulu nih sedikit lagi Tapi kayaknya udah mau beres sih Kita langsung gangguin aja, yuk, yuk, yuk Silahkan Wow, ini udah beres dulu nih Tapi kayaknya udah nih, udah Halo Mas Reja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah, sehat, 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 sehat Waduh, luar biasa kan ya Ini gak apa-apa diganggu dulu nih lagi itu nih Gak apa-apa Oh, gak apa-apa ya, gak apa-apa ya Oke, guys, ini adalah Mas Reja Dan beliau adalah salah satu Sekarang menjadi Di Sarasar Sebenernya Besar Evelin ya Dan memang kita sekarang lagi syuting bareng bersama Evelin Dah, kita gangguin dulu dah sedikit Karena memang banyak juga nih Netizen-netizen juga yang nanya nih Gimana cara yang bikin tuh Mas Reja Pernah lihat kan kalian ya Pasti di kejuaraan nasional Pas waktu itu di Malang Dia adalah juara satu kelas 80, 80 plus Luar biasa Makanya segede gini guys Lihat shoulder-nya Aduh, buset Gaya Mantep banget kan ya Ini kalau kalian ada Coba deh, sini-sini Zoom, zoom, zoom Lihat Ini ada mie-nya nih Ini ada mie-nya Ini ada mie-nya Mie rebus ini Kayaknya banyak makan mie juga Iya sih, suka sih Oh, suka ya Berarti rahasianya biar banyak Uratnya itu harus Makan mie banyak-banyak Banyak, sama banyak juga Oh, banyak mie sama Oke guys Gak usah lama-lama deh Biar kita Oh ya Jangan lupa nih Kalian juga harus Follow Instagram-nya Dari Mas Reja Apa nih Mas Reja Boleh? Tulis di sini Oke Namanya Far Reja Nanti ada di sini ya Di kolom deskripsi juga nanti ada Dan jangan lupa nanti juga Follow akun Youtubenya Dari Mas Reja ini Karena sudah mulai dibuat Dan akan bikin video-video Motivasi buat kalian Semua agar kalian tahu Gimana caranya bikin shoulder Dan gede kayak gini nih ya Yuk, langsung aja Gak usah lama-lama Kita langsung Lihat aja nih Teori apa yang bakal dikasih Sama Mas Reja Yuk, langsung Salam healthy people Boom Oke, Mas Reja Hari ini kita akan latihan apa nih Mas Reja Oke, hari ini kita latihan Upper body anterior Buset, upper body anterior Berarti bagian depan nih ya Iya, betul Oke, ini kenapa yang lu pegang Prevo dulu Ya, sebelumnya kita minum Prevo dulu Oh, kemarin Mas Chris katanya ke Malang mau minum Prevo berapa? Enam pas waktu kejuaraan di Malang itu Makanya bisa juara Oh, enggak langsung Enamnya langsung dimasukin Pas kita langsung Joss gitu kan Kan biar kuratnya kayak gini Oke, kita minum Prevo dulu ya Biar langsung semangat ya Oke, kita minum dua ya Oke, langsung hajar dua nih ya Dua nih guys Kita langsung minum dua Oke, boom Guys, kita kasih Prevo dulu Biar makin semangat kita minum dua ya Biar makin semangat ya Sekarang kita udah ada di tempat latihannya Dan tadi Mas Reza bilang mau latihan upper body anterior ya Mas ya Latihan apa dulu nih kita sekarang nih ya Latihan deltoid dulu Oh, deltoid dulu Oke, bagian samping depan atau mana nih? Bagian depan dulu Bagian depan dulu Bagian depan dulu Oke, kita langsung pakai apa nih? Shoulder press atau apa nih coba Oke, shoulder press kita mulai Oke, shoulder press dulu Oke, siap ya Kita lakukan udah segen Kita pakai shoulder press ya Oke Kita pakai ringan dulu nih Mas ya Oke Siap Nah, oke Kita pakai 10 kilo nih Mas Oke Nah Mas, ini saya biasanya nih Kalau ngelakuin shoulder press itu Selalu selalu posisinya itu Tidak terlalu bawah sampai sini Oke Kemudian dorong ke atas Kemudian sampai sini Harusnya itu emang sampai bawah atau gimana Mas? Iya, cuma sampai sini aja sih Sampai sini aja? Oke, berarti kita dorong dari sini langsung ke atas Mas Langsung ke atas ya Oke Batasnya batas teling aja Oke Batas teling aja Sini Langsung up lagi Oke, siap Seperti itu Nah, full Oke, siap Uh, kasem banget ya Berarti kalau misalkan kita shoulder press itu Tidak boleh sampai bawah banget gitu Mas? Supaya keamanan Alasan keamanan juga kan Tapi kalau misalkan sampai bawah Sebenarnya boleh Sebetulnya kalau Asalkan tidak masalah Tidak masalah sih Cuma kealasan keamanan Jadi mendingan hanya sampai batas telinga Oh gitu Berarti tergantung dari fleksibiliti Dari setiap orang Berbeda-beda gitu ya Betul Oke, sekarang gerakan yang kedua Tadi ini artrofes Mas ya Oke, boleh Mas, ini kalau saya nih Biasa suka memotong kayak gini Mas Dari sini Kemudian ke atas Nah, terus kan ada yang dari sini Langsung ke sini Kalau Mas, biasanya gimana nih Mas? Biar bikin shoulder Oke, sampai-sampai ke atas ya Jadi Waktunya Saat mengangkat lebih lama Oh gitu Momentum berarti ya Momentumnya pas ya Ini Ya Sampai atas Oke Nah Oke, lebih lama Tensinya dapat lebih lama Otot lebih kerasa Oke 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 Luar biasa nih Luar biasa Guys, ini kita pakai beban ringan loh ya Belum berat ya Ini enggak tahu nih Mas Saya aja sekarang lakuinya pakai beban berat atau ringan Kita lihat langsung aja ya Yuk Coba Mas, saya aja pakai yang berat nih Mas Saya pakai yang agak lebih berat Oke, nah Siap Oke nih Bebannya lebih berat ya Lebih berat Jadi Enggak mau kalah ya Kalau misalkan pengen gede kayak gini Bebannya juga harus berat Lebih berat Oke Gas gun ya Tetap Pup Jadi kalau misalkan pengen tebel kayak gini Menurut Mas Reja Harus posisinya sampai kemah Alasan keamanan juga Anteriornya mantep banget ya Ngeri banget ya Luar biasa Lai Mas Lai Mas Oke Mas Kasih keras Oke Nice Wah mantep nih Garingnya dapet nih Crispy banget ya Luar biasa nih Oke 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 Sip Mantep sekali ya Wah Mantep banget nih Gila 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 Parah Parah Gede banget Oke Next Arnold Pest ya Arnold Pest ya Arnold Pest ya Oke Arnold Pestnya saya pakai terbanyak Mas Chris aja Oke Sial Arnold Pest ya Oke Mantep Oke Tapi mau 11 jenis kira Coba lihat ya Nih Ini 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 mitelor Ini mitelor Ada mitelor ya Luar biasa ya Luar biasa ya Mas Reza ya Luar biasa gitu ya Kok gak salah ini Jadi juara nasional nih Luar biasa banget Mantep banget nih Bisa sampai keriting gini Iya Gila Parah banget nih Parah Parah keritingnya parah banget nih Oke Mantep banget Iya Mas Reza nih Kalau misalkan buat 2 gerakan tadi Kita bikin berarti Super set gitu ya Mas Reza biasanya melakukan beberapa repetisi Untuk ini Dan juga Berapa set Saya masing-masing lakuinnya Biasanya 10-15 repetisi 10-15 kali repetisi 3-4 set Banyak banget yang bilang bahwa Kalau beban itu Berat aja Ringan aja repetisi Banyak Menurut mas Reza sendiri Itu gimana tuh mas Bagusnya yang mana Menurut mas Reza Jadi beban disesuaikan Dengan teknik Kita harus tetap baik Oke Habis itu Untuk pembebanannya Untuk gerakannya Oke Jadi di akhir-akhir 10 atau 15 Nanti sudah susah Kalau masih mudah Berarti masih kurang berat Oke Tapi jangan mengorbankan Formnya Oh jangan Jangan mengorbankan Perlu hati-hati-hati-hati Berketahui bahwa Kita tidak boleh mengorbankan Formnya ya Berarti ya Oke Jadi bebannya itu Maksimal versi Masing-masing Mungkin tadi Kalau bisa dilihat Beban Chris Lebih ringan daripada Mas Reza Karena untuk berat badan Juga berbeda kita ya Berat badan berbeda jauh Sehingga Mas Reza mungkin bisa Mengangkat lebih berat Dan saya hanya mengangkat Tadi lebih ringan saja Dan jangan pernah Menghilangkan Atau merupakan Yang namanya Form yang bagus Dan benar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Front Sama medial delt Tapi dengan gerakan isolation Isolation Apa saja nih gerakannya nih Ini udah sakit banget ya Front race dan Side lateral Oke guys Kita sekarang langsung lanjutkan Ini udah sakit banget ya Kita lanjut ke front race Sama side lateral Gimana nih Coba kita lihat ya Oke Sekarang kita pakai 7,5 kg ya Sampai ke atas ya Sampai segitu Pelan Terkontrol Lakuin 10-15 kali repetisi 4 Ring 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 Luar biasa Guys Lihat nih anteriornya Luar biasa banget ya Ternyata ini rahasianya Oke Oke Healthy people Kayaknya Chris Gak akan langsung 7,5 deh Kayaknya Chris Nyoba di 5 kg dulu ya Mas Gak apa-apa Chris lebih ringan dulu ya Oke Kita 5 kg dulu guys Oke 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 Come on Amperi hotel Push Tap Oke Push Oke Up Oke Come on Come on Up Oke Up Oke Up Ini sakit ya Luar biasa banget Kalau misalkan posisinya Berarti kita badannya Gak boleh goyang Sama sekali ya Mas ya Jadi gak boleh goyang Jadi kalau misalkan kita Latihan front rise itu Memang harus bener-bener Fokus di bagian Anterior Geltoidnya Dan gak boleh goyang Gak boleh goyang Kayak tadi Contohin Tapi Tadi beliau pakai 7,5 Gak tau disini Tangan atau gak Sekarang kita Lanjut ke Set keduanya ini Langsung gerakan Berikutnya Set letral Atau lanjut lagi Bebannya Kita langsung gerakan Kedua aja Oke Langsung gerakan Kita pakai yang berapa nih Mas Kita pakai agak Lebih berat nih Wow Set letralnya lebih berat guys Kita lihat Sebelah sini Nah Kita lihat guys Ini urat-uratnya Nah Tap Luar biasa banget Tap Oke Up Oke Iya Nice Oke Tap Tetap terkontrol Gak boleh goyang ya Oke Gak boleh goyang Tetap diam Dan Ini luar biasa banget Ini luar biasa banget Pak Mayat info bisa lihat nih Sebelah sini ya Coba Lihat bagian medialis Biar itu dia kontraksi banget Dan maksimal banget Luar biasa nih Wah Ini mantep banget nih Gak salah belum jadi Luar nasional Di Indonesia Dan ini salah satu Yang paling diperhitungan Di kelas 85 plus Luar biasa Oke Ini ramas Chris Luar biasa Chris jangan kalah lebih ringan ya Oke Boleh-boleh Oke ya Rasain 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 Oke Up 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 Last one Oke last one Last one Up Oke Oke Luar biasa banget nih Ini aduh Langsung Kerasa pumping banget ya Luar biasa banget ya Di bagian anterior Sama medialis Ini Kalau langsung Healthy people Gabungin dua gerakan tadi Itu panasnya Lebih luar biasa Dan Untuk set Berikutnya ini Sekarang kita Langsung naik beban Atau gimana mas Naik beban sekarang kita Oke Boleh naik beban Oke Siap Gas clean lah Gas clean lagi Oke 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 Lalu kita lanjut Lalu kita lanjut lagi Lihat ya Lihat ya Biar tahu gerakannya Tantep ada pergerakan Yang ada tipik Luar biasa banget Tuh Tep Formnya tetep bagus Dan Gak ada perubahan Pergerakannya ya Tetep Tetep maksimal Luar biasa banget sih Ini luar biasa banget Dan ini susah sih Bikin shoulder Segede gini Ini susah banget Soldernya mantep banget sih Oke last one Up Up Oke Langsung ya Langsung Agak lebih berat lagi Waduh Mantap Nampak berat guys Kita langsung hajar Oke Masih lagi Up Nice Last one Last one Asik mas Wow Oke Mantap banget guys Wow Kamera mas Kasih Up Oke Oke Wey Guys Serem banget Karena Chris udah bilang ya Ini Kali ini Chris Duetnya Atau koletnya Buat sama atlet Abal-Abal Kalian masih seneng banget Kalau latihan shoulder Ya kan kalian Kira di Indonesia Shoulder yang paling gede Itu adalah Chris ya Padahal ada yang lebih seru Malu gini Oke Sekarang Chris Langsung lapin aja Gerakan berikutnya ya Oke kita langsung Naik dong Oke work tone 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 selamat menikmati oke mas ini kita udah capek banget nih kerasa banget di bagian anteriornya tadi kita udah anterior deltoid medialis deltoid sekarang kita lanjut apa lagi nih sekarang kita ke bagian anterior yang lain yaitu anterior pectoralis pectoralis apa aja nih mas pectoralis midor dan mayor minor dan mayor bukannya sekarang kan banyak banget orang yang mendefinisikan dada itu sebagai tiga jenis latihan yaitu dada atas, dada tengah dan dada bawah itu gimana kenapa ini cuma ada dua yang disebutin jadi memang dalam bahasanya memang gak ada jadi bahasa yang resminya itu gak ada namanya dada atas, dada tengah, dada bawah salah dong berarti orang kalau misalkan anterior itu atau latihan pectoralis mayor itu harus incline dia kan kalau yang biar dada atasnya tebal kalau dada tengahnya tebal itu yang flat dan kalau pengen dada bawahnya tebal itu bagian decline itu berarti salah dong salah tuh itu semua kita latihan dada kena semua sebetulnya oh minor dan mayor kena semua bahwa seluruh latihan dada itu akan mengenai seluruh bagian otot dada tersebut jadi mau kita incline ya flat bench press ataupun decline bench itu sebetulnya bagian pectoralnya ya dua ke dua pectoralis pectoralis minor dan mayor minor dan mayor itu tetap kena guys nah makanya kaya tim kalau semua ini wajib dicatat ya untuk teori ini jangan sampai salah ya oke mas kita akan lanjut latihan apa nih oke ini latihan kita flat bench press dengan slip mesi oke siap kita pakai beban berapa nih mas oke 10 aja oke mas ini berarti flat bench press ini kris turun ya oke iya siap deh ini oke 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 paskan paskan sini mas ya ya lebih lebar daripada bahu oke bismillahirrahmanirrahim oke oke dadanya busuk oke push push nah ini push push ayo puk nih healthy people ini sakit banget nih bagian dadanya ini kalau misalkan posisi kita bener jadi bener yang dikatakan mas Laitu bahwa dada kita sebenernya terasa semua loh pectoralis minor dan minor walaupun ini flat yang orang bilang bahwa ini tuh ngelatih dada tengah ya mas ya tengah aja katanya gitu padahal realitanya adalah ngelatih minor dan mayor semuanya 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 kesuntungan kesuntungan ini kita latih semua nih berarti oke ini mas Reza sekarang nih ya oke beban nya sama kayak saya mas naik itu waaah boleh deh oke nice nah healthy people bisa lihat ya kontraksi dadanya ya lihat cool banget maksimal ya luar biasa banget ya oke berarti ini mayor minor kena semua berarti ya sekarang tuh bukan posisinya ini untuk melatih dada tengah gak ada ini mayor minor kena semua lihat ya tuh luar biasa banget up gak salah nih mas Reza jadi jawara di 85 plus oke siap last one mas oke 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 mas ya ini latihan ini tuh melatih keseluruhan dada betul berarti oke ya kayak yang tadi mas Reza gerakin kan itu kelihatin banget tuh serat-serat di bagian mayor dan minornya ya betul tapi kalo misalkan kita ngelakuin nah ini kan kita di flat ya kalo decline 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 sendiri kan itu sebenernya pergerakan yang bisa dibilang paling mudah di antara bench press yang lain tapi itu juga tetep sama kena semuanya tetep kena semuanya ya oke 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 memang lebih ringan sih daripada yang lain karena sifatnya decline itu memang lebih ringan daripada yang incline atau yang flat oh tuh ya buat kalian yang seneng decline biasanya kalo wah ada cewek ini ya gua pake aja deh yang decline biar bebannya bisa berat berarti sebenernya itu kurang ini ya istilahnya sudutnya itu lebih berat yang mana nih mas sudutnya paling berat yang incline paling berat yang incline jadi pasti kalo misalkan itu bisa yang decline dipake kan tetep itu ngelatih sama keseluruhan dada cuman mungkin lebih ringan ya mas kalo decline ya betul lebih ringan ini kita pake yang sedeng-sedeng berarti sedeng-sedeng aja tengah-tengah tengah-tengah ya oke sekarang gantian saya lagi ngelaguin guys yuk kita langsung lanjut lagi nah mas Chris ini terakhir kita latihan incline bench press masih ada lagi nih masih ada satu lagi oke nah ini untuk melatih supaya anterior DOD dengan upper chest ini dada anterior ini minor toral sejajat oke dan gerakan paling berat ya seperti itu sejajat oke dan gerakan ini paling berat paling berat oke paling berat makanya kita coba oke mas Chris saya tidak bisa ini udah capek nih guys ya kita akan coba lagi tapi kayaknya mas dulu deh saya udah capek banget ya oke gak masalah oke oke jadi dari tadi ini udah disiksa udah di aduh disik banget tapi luar biasa beliau emang gak salah menjadi jawar di setiap 25 plus memang peningguan yang harus dapat pada hari ini dan sangat luar biasa latihan ini sangat disiksa banget luar biasa pelmes banget dari tadi juga oke sekarang ini kita lihat langsung masa ide yang pertama kali melakukan gerakan paling berat ya oke biasa Wohah ditap berarti ini became mas mudah sini ya oke oop key komas kong oke nice kong mas man mas 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 slow 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 up ya oh oke wuh wuh oke oke guys mantep banget ini latihan paling berat sudutnya nih guys oke kita langsung mulai bismillah manerim aw oke aw 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 oke come on come on push oke kasih 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 aw oke aw 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 selamat menikmati oke, teori hari ini luar biasa banget ya kita dapat banyak ilmu nih dari Mas Reja dan tadi kita udah latihan apa aja nih Mas? kita ada latihan shoulder, anterior shoulder dan dadah juga, anterior juga, minor bag minor sama mayor oke betul dan ini bisa kita lakukan di gym-gym tempat para healthy people latihan di daerah masing-masing bisa ya ini ya? jadi ini untuk pemula atau yang muda itu bisa dilakukan atau cuma untuk pemula aja? bisa, semua orang bisa ngelakuin pemula atau yang advance bisa ngelakuin Mas Reja pemula dan advance bisa melakukan ini dan kalian bisa menyesuaikannya Mas Reja kalau misalkan kalian kuat, bebannya sama dengan kita boleh dan ingat tetep utamakan chrome yang memang kalian lakukan di pusat kebukaran atau gym-gym tempat kalian berlatih nah oke, Mas Reja, aduh terima kasih banget nih kita udah ngeganggu nih ya gak masalah Mas Reja terima kasih banget dan boleh dong kasih pesan-pesan terakhir nih buat healthy people di rumah gimana caranya biar mereka tetap semangat dan bisa jadi juara nih kayak Mas Reja juga nih coba boleh silahkan terima kasih Mas Reja, pesan-pesan saya buat kalian, tetep lah konsisten latihan, tetep lah konsisten dalam daerah jangan pernah menyerah, ingat semuanya gak terjadi dalam waktu yang singkat, semuanya ada proses, gak ada yang instan makanya itu tetap semangat healthy people, oke, saya dan Mas Reja, undut diri, terima kasih semuanya, stay tune video video dari kami salam healthy people, boom bye bye healthy people semuanya, thank you ya